Malah ada yang harus disalim, itu orang yang amat. Tidak, Mas. Stop. Jangan bicara seperti itu. Ini semua sama sekali, bukan salahnya kamu. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Aku yang salah. Andai kalau dari awal itu aku tidak harus memalsukan kematian aku. Aku tidak harus ganti jadi identitas diri aku. Aku mungkin semuanya tidak kayak gini. Seharusnya waktu itu aku pulang ke rumah. Aku tetap sama kamu. Kita tetap menjaga pernikahan kita. Dan kamu tidak harus. Aku tidak harus menikah sama dia. Harusnya waktu itu aku ada di samping kamu. Aku nemerin kamu saat kamu hamil. Aku yang jaga kamu waktu kamu hamil. Dan waktu Safa lahir, seharusnya aku yang ada di situ. Seharusnya aku yang ngajanin Safa. Bukan Gadi. Jangan salahkan diri kamu, Mas. Itu semua bukan salah kamu. Harusnya aku sama kamu. Yang nyaksiin itu mau kembangnya Safa. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau ada yang harus disalin, itu orang yang amat. Tidak, Mas. Jangan bicara seperti itu. Ini semua sama sekali bukan salahnya kamu. Harusnya aku yang dari awal jujur sama Safa. Lebih baik sekarang kita cari Safa, Mas. Kita harus temuin Safa. Safa! De! Nak! Sayang, ini Tante Vera. Dek, ayolah, Dek. Dimana kau, Dek? Gini aja. Supaya lebih efektif, lebih meluas, kita mencari-cari-cari-nya, ya. Iya, betul itu, Kak. Aku nyari ke sana. Kakak nyari ke sana, ya, Kak? Sudah, ntar 15 menit kemudian, kita ketemu di sini lagi. Siap, Kak. Oke. Oke, Kak. Safa! Aduh, dimana, Dek, cantik itu, ya? Oh, aku punya ide. Yah, si Tion pake nelpon segala lagi. Halo, sayang. Halo. Bang Andi, Bang Andi ada di mana? Aku lagi, eh, biasa, lagi dinas di luar. Ada apa ya? Kok, kelecetannya kamu panik banget? Iya, Bang. Aku mau minta bantuan Abang. Minta tolong bantuin, cariin, Dek Safa. Safa? Safa siapa ya? Itu loh, Bang. Dek Safa, anaknya bos aku lagi hilang. Anak bosnya? Emang si Tion sebenernya kerja apa sama bos itu? Halo, Bang Andi? Eh, iya. Aduh, sayang. Maaf ya. Aku sebenernya pengen banget bantu kamu. Cuman aku lagi di tengah meeting. Gak apa-apa ya. Aku gak bisa bantu kamu. Yaudah lah kalau gitu, Bang. Aku mau lanjut ini, nyari Dek Safa. Iya, semoga anak bos kamu cepat ketemu ya. Makasih ya, Bang. Atau support-nya. Terima kasih, Mas. Mas. Iya. Saya mau tanya, ngeliat anak saya gak? Tingginya kurang lebih segini. Anak mbutnya panjang. Pipinya agak cabing. Wah, maaf, Pak. Saya gak liat. Coba tanya ke orang lain dulu, Pak. Yaudah. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Bagaimana ini Safa di bertemuin juga sampai sekarang? Bahan, nanti kira-kira. Safa! 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 Mbak, selamat siang Mbak. Mbak, lihat cucu saya nggak Mbak? Orangnya seperti ini Mbak. Enggak Pak, nggak lihat. Sama sekali nggak lihat Mbak. Enggak. Mana lagi ya Mbak? Ya udah, Mbak kasih banyak ya Mbak? Ya, bersama. Aduh, Nenek lapar nih. Aduh, Safa lapar nih. Belum makan dari pagi. Gimana caranya ya? Safa ajak Nenek ini makan. Safa kan nggak punya uang. Yuk, nak. Kita makan dulu ya, nak. Biar Nenek yang traktir kamu. Emangnya Nenek punya duit? Punya nih. Tuh, Nenek punya duit kan. Wah, uang Nenek banyak banget. Kayak ada sasaran Puktu Bos. Iya, gue juga tahu. Anak itu aset berharga buat kita. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia anak orang kaya. Kita harus culik dia. Dan minta tebusan sama orang tuanya. Kita bakal banyak duit nih, Bos. Pasti. Itu sasaran yang empuk. Kita makan dulu ya. Iya, Nenek. Kita cari teman-teman makan dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Selamat tinggi. Sebutaan ajabut. Berita terakhir. Kehamaaren Nenek kat sini. Kepala title. Kepala title. Kepala title. Liatur. Kepala title. Kepala title. Kepala title. Kepala title. Terima kasih.